Hai lihat nilai koma 46 kemarin itu 53 Hai sekiranya belum kelihatan Oh iya belum Astagfirullah eh sorry disini ada orang bapak paru-paru disebelah Udah jadi tes-tes yang nge-break dimana sama jadi tes casingnya break tuh yang mana pokoknya yang ini udah selesai semuanya yang finance marketing sama warehouse udah udah pas sudah berarti yang demand.go lagi yang recap lagi kan Hai iya bener gak tuh ya Riko Riko in-voice masih ada panik tuh berarti gini bisa buka dulu main dot main underscore tes di komen dulu beberapa test-case biar enggak keluar semuanya main tes iya main tes nah komen dulu yang wen wen tuh komen dulu sisain yang tiga di atas nah sisain aja yang baris 11 sampai dengan 15 yang 17 kebawah di komen dulu 17 ya sampai kebawah di di komentar di hai 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 mirah Sam yang paling bawahnya belum kebawahnya 2 Hai 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 nah coba diambil save dan run Hai gotes lagi Hai tapi dibersiap ini mesinnya baris 7 di komendor hai 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 nah baru di tes waktu hai 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 nah yang mana tuh iya yang file-nya berapa bahwa price per day is not valid harusnya hai 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 um travel that is empty oh berarti travel datenya dulu yang di validasi berarti itu di errornya di enang pas navel hehehe imbang ya Hai berat yang gini berat ini yang ini sak yang record oh gini dikomen dulu yang dua tadi ada tiga tuh kan komen dulu dua sisain dulu satu kita pastiin dulu satu-satu udah benar ini oh berarti ini iya dikomen dulu itu atau finance-nya saja yang kasih ah boleh nah itu coba dia nah itu dia em eh price per day is not valid harusnya travel date is empty nah bekal ikut dengan saya yang ini yang bagian finance tapi kemarin pas saya jalanin kan itu sudah jalanin semua finance finance berarti yang eh 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 nah berarti yang salahnya itu di eh eh invoice eh apa tadi errornya satu kali kan soalnya dia kalau misalkan ketika start date dan end date-nya itu empty maka returnnya itu travel date is empty hmm oke berarti eh balik lagi sih nah di cek kan start date dan end date-nya oh nah berarti paling atas nih saya cek dulu tuh sebelum date itu di atas date nah itu cek dulu nah itu cek dulu start date sama end date-nya jika f f e yang di yang di marketing ini ya adanya di marketing start date sama end date eh coba buka lagi konsol tadi eh eh gitu kan katanya eh 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 tadi yang finance waduh betul lah Oh my god udah ini kita dihapus coba dihapus nah ada error dua batu ketika start date nya empty harusnya travel date nya is empty nah itu ya travel date is empty harusnya berarti buka dulu marketing nah mana tuh waktu nisa ngecek yang bagian start date dan ended nah itu nah itu pindahin aja baris 47-51 itu pindahin ke atas di atas date soalnya itu dulu yang dicekkan nah coba dengan lagi jadi dua error pengaruh dia posisinya seperti itu bentar bencana empty travel date is empty ya coba di-scroll ke atasnya kan ada dua t-nya error paling atasnya itu apa ini eh bukan ini yang record nih scroll lagi bawah bawah Hai udah semuanya tunggu ini apa m2 ini dimana di tes marketingnya Yes di ini tes underscore marketing.go berarti tes marketing yang salah iya ya bukan ya marketing implementasi kita yang salah ini m2 itu kayaknya typo aja tuh coba buka tes marketingnya pengaruh kah apa itu cuma namanya saja Oh itu cuma namanya saja Oh oke coba buka beli hai 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 yang mana itu m2 m2 nah tentu kan start date nya dikasih kosong tuh ya sama end date nya di baris 27 kan Hai ini yang ini yang M2 mana M2 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 nah scroll lagi bawah satu yang tipu tadi enggak itu empty kerana M2 dengan M2 ini saya hapus Oh udah tapi travel that is empty coba lihat pesan eronisa tadi benar nggak travel that is empty yang ini yang marketing.go travel that is empty bener kok oh ini kosong sabukan space jadi bersempat 40 itu enggak usah kasih spesial iyo Hai nah satu tukang satu yang felt berarti sisa yang daddy senti nah terahusnya invoice date is empty tadi nah balik lagi saya ke yang tadi ke marketer lagi ini spasi lagi Hai berarti saya salah disitu guys ya oh my god tambah tidak invoice date is empty coba lagi bener nggak tuh pesan eronnya tadi harusnya info is empty aha Oh berarti date itu pindah ke atasan itu pindahin ke atas Tarde Hai ayah ntar lagi kebawah Hai ah iya coba lagi Hai nah baru lanjut ke Finan's finance ya dikomen dulu hidupin yang satu lagi gitu Hai tungguin soalnya saya dimana enggak ada kan berarti hanya di main tesnya di ini dulu diri dulu tesnya ayo disini tadi asal aku ya ah coba render diri dulu tesnya Hai udah nah baru ke warehouse betul kan hai 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 udah Hai tidak banget berarti yang di menurutnya Hai ini buka orang ini boleh ya hai 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 itu yang baris paling atas itu di di waktu import tadi udah teman Oh ini yang mainnya belum nisa import jadi tulis aja di baris lima itu main spasi dalam kurung tanda petik makasih angka A21hc itu yang mana A21hc juga ada sempat ya nah mantap baru ke menutup dah terus disini apa yang saya lakukan langsung jalan kan eh iya boleh Hai nah udah udah belum dan dua yang salahnya sisa dua terselah kalau saya rasa salah aku disini dimana Hai gimana Hai ini ini harus ditampilkan pas diran ini muncul ini munculin pengaruh ini sama ini kita belum saya atur kalau itu enggak ngaruh sih Oh berarti ini kalau misalnya nil kita petokannya dari error Oke nah kita baca dulu errornya apa katanya indeks out of range berarti ada tuh nisa access array yang lebih dari lainnya makanya error yang mana tes kesinya itu ketika al-invest data di friended dan different departemen nah dan juga berarti ada dua kan nisah Hai panik panik itu terjadi kalau kita access er array dengan indeks yang lebih dari lainnya di bagian kiri-kiri itu nah coba dulu mendet gue misalkan mana logiknya tuh di mendet gue di atas dulu nih di atas bar nya itu di atas bar side bar nya itu di close dulu biar agak gede dikit nah yang di dari atas nisa logiknya gimana nih coba jelasin dulu ini kan ini pertama untuk hukum data sementaranya kan untuk finance warehouse marketing terus disini check datanya itu pake map terus kita lakukan perulangan nah disini untuk finance ini apa namanya assertion nah terus disini convert jadi pp data aslinya bundle record check record ini untuk si finance ini dari ini kan nah terus abis itu lakukan lagi disini untuk check datanya edit nya nah terus kalau misalnya itu kayak ada kasus finance kan ada 2 kalau misalnya tanggal nya sama di jumlahkan total invoice nya nah oke ini terus abis itu check datanya tanggal dan departement ya kalau misalnya tanggal dan departement nya sama kemudian di append deh kesitu nah abis itu sama warehouse juga gitu jadi Nisa udah handle belum ya kalau misalkan tunggu record info yang mana tadi bagian atas lah yang ngecek datanya sama eh salah disini ya nah itu kan baru ngecek kalau kalau check datenya itu gak ada di dalam eee dat ini gak gak sama gitu ya jadi Nisa belum handle yang kalau dia emang beda tanggalnya itu itu kan baris 26 baris 26 itu kan Nisa baru ini ya baru Nisa baru ngecek eee untuk yang different ya kan untuk yang different tuh kan soalnya not oke ya yang different dari itu kan iya gak tuh terus eee nah berarti Nisa belum let's say buat dibawahnya yes tunggu eee plan awalnya itu di baris 26 sampai baris 39 itu Nisa handle yang datenya sama atau yang gak yang datenya sama tunggu ini Nisa eee yang datenya sama nah kalau datenya sama berarti eee itu gak not oke tapi oke artinya ada data di dalam check data nah berarti ada data kemudian harusnya itu gak perlu lagi di baris 31 itu di check sama dengan hadat hadat itu ya hmm bentar coba sama gak punya sama hmm ish malah error saya hilangkan not oke nya eee 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 kecep ya kalau sem gigi coba ya lihat yang perspektif semuanya sih yang punya ini sudah benar yang bagian check if nya sudah benar yang type SRC nya sudah benar nah jadi kalau sem pertama ini benar sama ya di convert dulu jadi finance data nah sem cek nih jika finance nya sama dengan paid dan approve maka baru jalanin ini jalanin ini kalau belum approve tunggu nah ini berarti ya perlu gak sih ini cek ini sama gak lupa juga sih nah ini sama tadi record invoice nah ini sembikin yang tadi generate key ini cuman gabungin data dengan dengan departemen dari domain sebagai key masukin ke map kita sama masukin ke map semuanya dari departemen masukin ke map nah kemudian semuanya cek nih ini itu dari mana oh ini sembikin fungsi untuk nge-generate nya sembikin untuk ngegabungin nah ini tadi sama tadi kalau misalkan datanya itu udah ada dalam key jika oke maka 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 total invoice same dat departemen ambil key nya ambil total invoice ditambah dengan finance record yang ini dengan invoice kemudian masukin ke sini nah ini sembikin else nya nih kalau misalkan dia gak sama dat-dat departemen saya masukin data baru itu ke dalam map nya kemudian langsung event nangkep oh iya pam 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 jadi sudah kah atau saya lagi ini aja ya marketing sama logiknya yang ini juga sama kalau 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 otomatis dia gak ada di dalam jadi kita masukin di dalam map kemudian kita event mana event nanti diciptakan langsung langsung ini kan yes nah kita isi langsung event nah gitu coba lagi udah benar gitu ya jadi tiga file nya coba di ini lagi sa apa yang saya batin record info coba baca di warehouse nya sa ha coba liat warehouse tidak yang di power house nya Coba-coba Udah, semua ini Yang untuk Nampung itu Nisa belum mati ya Nampung apa? Ya Itu yang ini loh Kalau aku tadi kan Kan gitu juga ya Index itu Terus yang di warehouse itu Kan tagnya dia yang Strip-strip Nah itu gak perlu diganti Strip-strip yang mana ini? Udah, udah Kalau punyaku itu ada Ada Ini ya Ada Untuk yang Nampung tadi Yang Nisa bilang Date Departemen Sama total invoice Yang di bagian sini Warehouse Semua Yang kayak gimana? Yang begini Apa? I don't know Halo Halo, Kak ini Aku bimu juga sih Nggak Ini output Coba outputnya Outputnya Output yang main Di Redmi Coba ya Itu Itu perlu gak sih Sam Yang Itu outputnya ya Ini Ini Yang kosong Dia kan Bukan 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 Itu Gimana ya Aku kemarin Lihat Nah ini Ini Yang ini Upputnya Ini kan Date Departemen Total Itu Nisa udah buat Belum Sudah Yang baru gak Sam Oh ininya Ini depan-depannya Enggak Dia Yang 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 Di return Itu Montaknya Upputnya Itu Gitu Dimuncul Tiga-tiganya Oh Pasti Tidak tahu deh Ini Punasi Nisa Itu Muncul gak Muncul Muncul Nah Kalau apa ini No Kita Perbaiki Perbaiki Dulu Yang Tadi Tadi kan Tes Sam Dead Dia kan Ketentuannya Itu Sam Dead Dan Sam Departemen Maka Digabung Jadi Satu Nah Jadi Nisa Sebagai Key Itu Baru Date Nah Kita Harus Cek Juga Untuk Departemen Makanya Semgabung Tadi Dead Dengan Departemen Jadi Satu Key Oh Berarti Di dalam Mils ini Ada Kondisi Lagi Gitu Jadi Yang Nisa Masukin Cek Data Dalam Kurung Itu H Dead Plus Sina Digabung Aja Dengan H Departemen Jadi Gak Cuma H Dead Sebagai Key Itu Di Baris 26 Itu Masih H Tidak 26 6 Itu Masih H Tidak Tidak Nah Kita Maunya Ada Dua H H Dengan H Dead Plus Kalau Sadi Masih Dibam Digabung H H Tidak Departemen Nah Itu Jadi Harus Itu Key Kan Bisa Ajakan Datanya Sama Tapi Departemen Beda Masih Kita Gapun Juga Oh Iya Coba Dihar Lagi Itu Mesti Ada Yang Salah Masih Masih Beli Laginya Tadi Kenyam Si Ada Yang Salah Logik Itu Beli Kementer Go Pertama Abel Dead Departemen Total Kemudian Kalau Misalkan Itu Harusnya Di baris 31 Itu Nggak Usah Dicek Lagi Soalnya Kalau Oke Pasti Sama Ya Di Hapus Saja Kemudian Baris 26 Itu Nggak Not Oke Tapi Oke Nah Jadi Kita Balik Logik Itu Hapus Dulu Di Baris Belum Lagi Sa Belum Lagi 31 Sampai 33 Itu Di Hapus Dulu 3 1 Sampai 33 Itu Di Hapus Nah Kalau Udah Gitu Cek Dead Dead Sama Dengan Bentar Ya Siap Itu Bentar Kedingan Kita Berbeda Kalau Kalau Misalkan Dia Sem Dead Berarti Nah Sem Dead Nah Di Map Nisa Itu Isinya Apa Isinya Invoice Kan Coba Lihat Tampung Kalau Departemen Sama String Key Nya String Terus Oh Ya Invoice Kan Nah Eh Harusnya Bukan Departemen Kalau Sam Isinya Itu Map String Dan Invoice Data Value Invoice Data Nah Invoice Data Nah Invoice Data Nah Jadi Kalau Misalkan Udah Oke Kita Langsung Ini Kita Langsung Hitung Total Invoice Nya Total Invoice Sama Dengan R Titik Total Invoice Disini Ya Di baris 29 Itu Diganti Nah Hot Hot Invoice Sama Dengan Nah Ambil Dari Ini Ambil Dari Cek Datanya Cek Data Dalam Kurung Tidak Cek Pandas Apa Itu Dihapus Dulu Yang Total Invest Dihapus Dulu Oh Ya Diganti Nah Cek Data Index Dalam Kurung HD Semoga Di atas Ya Sama Nah Setelah Penutupnya Titik Kita Panggil Total Invoice Total Invoice Nah Ditambah Dengan Invoice Ini Total Finance Record Invoice Finance Record Invoice Bukan Ini Variable Apa Itu Ya Berat Bintang Oh Ini Itu Tunggu Ah Ya Yang Dari Record Invoice Yang H H H Titik Total Invoice Nah Gitu Kemudian Datanya Udah Dimasukin Kemudian Departemen Nya Udah Total Invoice Nya Udah Habis Itu R Invoice Invoice Data Nah Kalau Udah Masukin Tuh Sam Bentar Perlum Kayak Dimas Sam Gak Usah Bentar Habis Itu Sam Update Apa Ini Fungsinya Ya Wait 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 Sampai Aja Habis Tuh Habis Sampai Tuh Sampai Sampai Dengan Oh Jadi Sampai Masukin Lagi Nah Ikut Aja Jadi Check Date R Date Sampai Dengan Check Date Yang Baris 31 Itu Ganti Jadi Yang Kayak Di Atasan Check Date H Date Plus String Yang Ini Yang Di Atas Nah Itu Diganti Bukan Sah Diganti 31 Itu Di Hapus Ganti Dengan Yang Di Atas Nah Ujung Itu Sama Dengan CR SR Nah Udah Kita Update Nilainya Nah Abis Itu Bentar Ya Update Invoice Data Bati Langsung Ini Kok Bisa Jadi Merah Merah Ini Tunggu 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 Kayaknya Gitu Contoh Bagian Ini Nah Kemudian Itu Di Baris 33 Itu Harus Oh Ya Kita Perlu Fpn Ya Kita Perlu Fpn Kok Seng Gak Fpn Fpn Gitu Bentar Invoice Data Hmm Oh Ada Ya Benar Invoice Data Digabung Oke Nah Baru Yang Else Yang Else Berarti Deseal Dulu Cek Depth Diganti Jadi Yang Di Atas Key Sama Dengan R Ya Nah Kemudian Di Econ Oke Nah Itu Di Warehouse Sampai Kebawah Eh Kita Perlu Itu Juga Ya Soalnya Gak Bukit Satu Ya Perbegi Saya Yang Di Bawah Dulu Warehouse Dengan Si Marketing Sama Logik Yang Di Atas Cuman Ubah Ini Aja Yang Berhasis Apa Lagi Soalnya Mereka Terkait Semuanya Kok Begitu Enggak Satu Satu Soalnya Mereka Terkait Semuanya Duh Saya Tidak Paham Dengan H Ini 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 Cuman Ini Aja Ngubah Ngubah Yang H Nya Ini Dari Ini Kan Terus Terus Ini Berarti Ini If Ini Dia Di Dalam Ini Kan Ya Benar Itu Yang 57 Sampai 68 Hapus Atau 57 Sampai 68 Hapus Hapus Kita Kita Mau Ganti Logik Itu Logik Yang Lama Oh Astagfirullah Harus Ini Warehouse Tulu Guys Oke Ini Ini Batas Invoice Ganti Invoice Finance Bukan Warehouse Berarti Apernya Ke Warehouse Baris 61 64 Bukan Bukan Base Case Ada Apa Untuk Warehouse Ada Tapi Tadi Jalan Terus Di Jalan Oh Beda Beda Berarti Yang Ini Yang 52 Sampai Ini Saya Hapus Hapus Mami Oh Ya Hapus 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 Ganti Tau Hepen Hepen Mami Ini Berarti Yes Jadi Warehouse 59 Juga hai 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 udah nah marketingnya juga jadi aku pusing ini kan? yaa voice marketing kalau udah bagian paling bawah udah nista penget semuanya Oke cukup coba diran masih error 100 Wah ternyata masih error guys apa tuh katanya ya panik katanya panik coba suruh ke atas errornya pembelan Hai pelan-pelan indeks out of range katanya ya Hai main all invoice data is ended and same department ketika semua infosidennya sama dan sama Departemen maka harapan itu datenya Iya 1 Februari sama dan total inflation itu Nisa beda ya Departemennya sama mm-hmm oh Nisa jadinya malah dua gitu deh ya Iya beda odd beda ini Hai hmm Hai total in Hai 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 Pusing nggak pusing lah kok dua ya setelahnya ya karena mungkin karena Nisa event juga jadi nggak bisa gitu itu harusnya Hai harus ada kondisi tuh kalau misalkan kalau enggak paling bawah akan berarti di FN tuh semuanya ketiganya tuh walaupun datanya kosong di FN kan semuanya ya Pak kalau saya sebuah umuran harusnya harusnya nggak di FN kalau kalau isi selesnya kosong makanya 0 tadi ada tuh Hai nah ini ya adonan nah itu jadi Nisa nggak ah jangan di FN semuanya jadi harus dicek dulu kalau misalkan empty slice jadi nggak usah di FN ke dalam invoices di berselawan 7 cek dulu masing-masing itu 87 ya nah kita perlu dicek dulu tuh invoice finansnya ada isinya nggak itu marketingnya ada isinya nggak kalau ada isinya baru di FN ke invoice Hai gini kan atau begitu pakai di besok invoice finance.lang jadi sama dengan nol Hai 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 len bukan begitu len invest finance Hai Oh udah stress hari ya sang hehehe pas ngedun marketing emm kayaknya gak 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 bisa gitu harus satu-satu nah sama dengan nol dulu sama dengan nol eh gak sama dengan nol deh gak sama dengan nol kita appen di dalamnya gitu nah gak sama dengan nol nah dalamnya baru kita appen appen ke iya di baris 92 aja di kopas ke atas lima 52 92 oh berarti ini pindahkan iya pindahin ke 89 itu oke yang ke atas nah cat juga yang lain marketing juga gituin warehouse juga gituin iya salam kue nah warehouse terbaru lalu kalau misalnya dan udah berlewet udah udah gak ngomong kalau misalnya Hai jalan kena ulang ya coba ya dan pasti ada perbedaannya sedikit walaupun masih gagal gotesnya saat dari perubahan apa ya coba copy kodingan saya coba semperbaiki coba kopi keringin semestress Hai ajang semesta di bagian ini jadi fungsi mainnya enggak usah Oh rekapnya sudah karykipnya aja hai 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 yes aja Hai mulu aku meluka WA guys aku keluar di luar ya, mau mampus dulu nah, mampus aja aku udah lebih baik kok, enggak cuman tadi yang di host itu kan kan aku sepertinya buat change data itu kan atau-atau-atau gitu kan itu aku ubah jadi strip-strip jadi dia salah ini serban sel iya kak oke dah oke, aku coba oke, mana dia ini kopi, kopi, kopi oke nah, pertama ini saya bikin ini untuk envoice, envovinan, warehouse, marketing, kemudian cek data, tipe-nya apa, eh kemudian ini map-nya kemudian di looping dari si data ini untuk finance, kalau finance, ini record finance, record-nya kalau ada di dalam departemen maka dipertengah permainan adet-adet urunan cek datanya peti hadet oke total invasenya ini ditambah dengan total invasenya hmm langsung ke mana tadi oke ini reconvase benar-benar oke ditambah oke dipertengah kemudian diupdate nilainya oke kemudian diupdate nilainya dipertengah dan itu dari finance eee adet-adet ya benar e itu bukan finance finance record berarti manggel HG yang diupdate ke invoice kalau ini malah ternyata tunggu eh kalau sudah bikin kayak gitu ya invoice data kalau sudah appnya malah gini hmm langsung ke invoice data kalau sudah diperbaiki hmm tunggu invoice data sih apa ini generate key kalau misalkan di invoice data nya itu sama dengan key nya maka invoice data ke i dengan data dengan data berarti looping nya disini coba ya dari c itu berarti yang invoice data invoice data pom gak bisa gitu soalnya gak hmm masukkan coba ini ya di di nah coba ini coba satu aja dulu yang finance ini finance ini oke recap kemudian print result oke oke ceparan dulu nah 0 0 padahal ada 1 data ini padahal ada 1 data hmm ini juga gak ini masuk ke yang 8.000 ini ini 8.000 1 februari 2020 hmm yang ini aku gak masuk ini kenapa gak masuk hmm hmm sama dengan menter yang pertama masuk masuk ke sini invoice finance ini mau berarti gak masuknya kenapa gagal dia masukin CR eh kenapa gagal dia masukin CR ya hmm padahal update app mungkin disini berarti kalau dia gak masuk marketing harus hmm udah bener harus hmm 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 dia hmm hmm kenapa tuh kenapa tuh masuk kemana logik namarnya invoice data langsung aja dikabung ke dalam invoice data dia tipenya invoice data invoice data kita langsung fp nancang tidak masalah ini tidak masalah ini tidak masalah ini tidak masalah oke nah ini sudah ada masalah ini harusnya kita update nilainya kalau dia ada berarti kita looping dari si invoice jika v.date v.date ditambah dengan string jadi v.departemen itu sama dengan yang ini maka kita update nilai dari cek data jadi jadi ini 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 konek konek invoice data kita tadi datanya testnya ada 2 data nya sama sama dan dan finance sama-sama finance record sama-sama finance record nah record nya dapat tapi dia kedua kali dia menggelituk karena oh sama oke karena sama nah kemudian ini udah aman bisa aja sini untuk bikin key nya nih begini begini mah nih ih in i eh oh r2 e tetap ada r2 piper wajib kita beda oke ok, ambil up masuk data ke total invoice kalau ditambahnya total invoice kemudian cek data ini berapa iya ini harusnya gak perlu di loop hmm hmm eh perlu ini kalau misalkan key V ini berasal dari V kalau sama dengan key kita, maka cek data index key-nya diisi dengan R kalau else kalau dia gak ada di dalam map maka men tambahin key-nya ini kita cuman update kok nol ya hmm 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 ini itu dia masuk sini cuman baru satu datanya masuk baru yang ini 8000 8000 oh oke harusnya 448 terus 16 ya kalau cuman 1 8000 8000 juga oh berarti ini seperti ini mula-mula ini masuk key-nya yang mula-mula key-nya gak ada berarti ya key-nya gak ada masukin ke dalam cek kita event kemudian ini oke dia bisa masuk cuman nge-nya er oke dia masuk yang ini 16.000 oke berarti udah berhasil di update nah berarti keynya itu enggak masuk jika fidet plus string di pertemuan sama dengan key kini ini tapi kini masih kosong kosong Hai diangka ini kosong dia bilangnya Hai kok kosong Hai kukusnya eh Hai rd toh iya nyerdnf kosong kinya itu persedia Rihal berarti nah oke sama berarti ada ini oke kemudian cek data dengan key isi dengan R 16.000 oke 16.000 jadi isi dengan R ini kita cek ke 16.000 kayak aman nah oke berarti disini harusnya hasil akhirnya itu 16.000 kok masih 8.000 kok masih 8.000 invoice kita return invoice cek data tuh oh cek data tuh ini oh yang tadi tuh kita baru oh berarti kita F invoice index invoice index ke ini berarti i nya ini kita isi dengan si 16.000 nah oke berarti pas 16.000 ya berarti gitu lojiknya ini kita gak usah ini 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 aja diberarti lojiknya ke ini nah jika sampai sini hd 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 Oh karena nih kiri ini belum isi dengan k, k itu bukan k tapi r kemudian ini k, ini berarti r oke, ini dikubus-kubus aja sebenernya kita implement kita tambahin, misalkan tadi, warehouse ini kita tambahin di warehouse nah, warehouse nya ini 10 unit ini produk A, 10 unit ini udah, cuma yang ini harusnya dia itu description purchase purchase ini coba ini dulu warehouse marketing kita copy juga kali ini kesini ini oke, cekin invoice data invoice invoice marketing ini warehouse oke eh, bentar ini kesini mati terus eh, bentar ini kesini mati terus eh, tunggu udah gini aja kok meragukan bentar coba ini hmm misalnya nah nah coba kalau disem berhasil sih berhasil yang mana nah bentar ya stop dulu nah coba di kupas kita jangan sampai kirim itu oh berarti kok hapus yang ini dari 9 sampai return sampai return invoice nah coba itu udah di dupin kan semua tesnya kan udah di dupin semua tes gak ada yang di komen lagi di sini kan yes coba langsung run atau tes eh tes 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 maksudnya tes coba di tes dua tiga belas berarti logik yang mana nih sesalah ya kalau sem tadi berhasil hehehe atau atau di atau di bagian eh apa warehouse finance sama marketingnya bisa aja disitu tuh tunggu kalau sem ada ekstra cek lagi mana di bagian saya cek dulu sih kalau finance nya paid dan approve hmm 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 oke cuma satu aja tapi tadi pas di tes iya apa satu jalan semua kan iya ini saya nampak tadi ya lolos ke semuanya berarti di finance marketing dan warehouse nya berarti itu ya saya hmm atau coba kita lihat error nya katanya masih panik ya kok panik sih panik hmm mungkin karena ini ya kalau sem sem cek lagi di sini marketing nya apakah approve baru terus juga hmm coba ya share screen lagi ya bagian yang tadi ini ini finance 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 nya itu statusnya bid dan terus terus dan approve dan approve approve itu kalau misalkan untuk si finance kalau dia warehouse harusnya approve ini kalau untuk nah kalau untuk hmm eh tadi misal 2 2 ini warehouse warehouse seperti kembali warehouse itu harus di luar berarti nah yang tadi itu marketing status ini ini terlihat yang terlihat ini 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 terlihat yang itu yang itu ini itu 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 ini yang kalau marketing nah disem dia berhasil coba kok bisa kalau gagal juga berarti yang salah itu di ininya salah satu dari yang paling bawah yang paling bawah kopi semua saya ini coba salah 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 iya wih, panjang sampainya disitu waw sana is iya berarti di finance atau marketing ini pay for difference ada ini test case tidak hmm kok sudah berhasil ya berarti memang di ini tapi tadi pas di jalankan semuanya apa di jalankan itu yang tadi satu-sat itu kan jangan semua kan iya padahal untuk yang independennya daman ya coba 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 salin tes ksml memang ada yang lain tes coba copy yang punya sebentar ya ke pengetah nah itu pengetah mulai dari fer itu ini ini dari panjang ini dari mana dari sini kan dari far dari 11 11 17 17 11 nah itu save coba di langsung kalau enggak juga ya berarti memang yang salah satu dari tiga di hai 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 salah hai berarti nih ada saya ubah tunggu malah delapan salahnya hehehe saya tidak astagfirullahaladzim dan semoga ya Allah tunggu terius kontrol undul lagi sah berarti emang beda ya mungkin udah di update ya sama di orang guru ini eh eh soalnya kemarin saya baru-baru apa nge-nge berfi empat deh kalau semfi berapa nih v3 udah perbedaan eh tuh dilihat berimananya oh iya ini eh v3 oh berbeda eh bentar eh 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 udah nih seunduh kan udah balikin kayak tadi kan iya ya ya sudah nah berarti mungkin di recapnya udah benar yang mungkin belum tepat tuh di bagian itu finance atau gak warehouse sama gak logik kita ya di bagian itu ya coba kalau di finance dulu yah coba kita coba di finance di finance pertama cek date oke kamu parse date oke jika details nya null oke eh jika dia paid dan unpaid udah di anuin belum jika statusnya gak paid atau gak unpaid belum berarti ya semada juga tuh ngecek jika statusnya gak paid atau gak unpaid maka error invoice status not valid ada gak bisa bikin yang status not valid oh kosong tubuh itu dia di bagian convenience berarti 1 gak ada ya ketentuan itu jika statusnya string kosong atau selain paid dan unpaid jika kosong atau gak paid atau juga gak unpaid kasih or oh boleh ditambah ini lagi yes di baris 38 saya cuci tangan dulu ya si oke k oke 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 selamat menikmati 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 indeks kok bisa ya saya coba aja kau pusing jatuh kenapa di sem dia berhasil di nisa dia nggak berhasil atau sering aja coba logik sem yang khusus finance ini gitu ya nanti kita tentu maksudnya logiknya udah bener soalnya tes independennya udah pas tadi sudah yang salahnya tuh all invest data with difference that and difference department teman-teman Hai ini apabila show not return era dia panik dia panik berarti paniknya tuh ada nggak beres keberapa di baris 80 katanya dia 80 itu ketika kita nge-nge apa tuh abis berarti actually ada I Hai 'm Hai kita kasih aja seribu gitu ya halo saya coba kopikan yang modern finance warehouse sama apa itu tunggu coba yang ini dulu saya bikin hmm slice eh kok harusnya make slice ini berhasil coba copy lagi sebentar coba kepas lagi 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 seorang yang enggak dari jurusan IT pening deh bayangkan soalnya sesusah ini coba kepas lagi 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 nah ini ini warehouse sama working oh my god terpotong jangan keburu diantar oh my god ulang ulang hapus hapus oke dah ini yang yang terakhir itu marketing iya hapus 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 dia itu mana nih hmm penyanggut saya warehouse berarti ya warehouse itu yang di cek in purchase enggak suat sih eee aduh kemana ke dia eee eee terlalu banyak eee 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 nisa kirim test case coba kumpul saja coba deh coba yang tadi berapa nilainya salah dua ya coba submit yes sudah digduk 8 salah dua gimana tuh gak tau gak tau apa salahnya lagi bisa malah tambah banyak ada bagian pengaruh kalau misalnya test case nya itu kayak typo begitu kalau typo gak salah itu cuma namenya itu gak ngaruh mtm2 itu gak ngaruh apa ini dari tadi saya liat typo itu cuma namenya itu cuma titel test nya gitu judulnya gitu kalau nisa ubah pun jadi hapus difference nya itu gak ngaruh juga nanti kenapa ini error kenapa ya ya Allah saya mau tanya siapa yang ini index out of ini index out of friends seperti itu kita aksesare dia ini wait kayaknya di bagian bagian apa tuh oh kayaknya bagian ini kemarin ada saya dapat ini kenapa itu ini invoice ini di bagian mentes harusnya disini harusnya sesuai dengan ini gam kan eh aha oh iya coba 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 ganti aja Terus ini ekspektasinya kayak gini Tunggu ini departemen warehouse Oh berarti di sini ya ya Coba diganti jadi tanggal yang kayak di atas 0102 2020 orang bikin tesnya enggak benar nih satu lagi yang bagaimana tuh di bagian investi ke-1 Ayo misalnya setiga-tiga kan ya coba coba itu setiap tiga Kakak Kakak tidak pun inai satu ini kan Aha yuk-yuk 0302 2020 Atau dia kalau misalnya inputannya seperti ini Iya itu cepet sampai ngerti Cepet kan? Iya 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 Kasih seles Seles kosong dua Kaksudnya mau berarti? Seles kosong dua Skesnya yang saya ubah Skesnya itu yang salah Ini nge-break Tentang kan kan tapi screen nisa berhenti screen nisa gak jalan atau kita tambah screen nisa gak jalan nisa koneksi jaringan terputus ini tadi barusan sudah tampil ke layarku sudah ini kan inputnya ada yang langsung gini kan berarti kita ganti di test case atau kalau di codingnya ditambah kalau misalnya coba diubah di test case nya dulu kalau nanti kalau sudah di submit dia gagal berarti di codingnya nanti kita cek oh oh yang kan berarti nanti mudah aja lagi tuh kalau di codingnya eh pasti 100 wah yey tapi ini nya berubah namanya ini nya bolehkah bentar loh coba di submit aja dulu kalau kalau tetap yang kita di berarti di codingnya nanti kita cek kita handle kan kan nah disitu nah saya dapat pesan dari si siapa itu dia bantu bilangnya gitu di bagian wah itunya itu lah pokoknya yang di barusan diganti nah berarti iya berarti di codingnya kita handle nah di cek aja tuh di coding aja tuh oh oh berarti berarti ini saya kasih kemu kasih iya saya kasih kembali ulang ya iya sah di kembalin di undo aja yang 2 tadi ini kasian ini kalau misalnya dapat oh berarti ini di bagian warehouse warehouse di bagian warehouse oke ini bagian date kan ya cek tuh date nya berarti ya ya sebelum kita change kita anoint gimana ngeceknya tuh ya kalau kalau misalkan kalau februari tadi kan dia ada strip tuh kita cek aja kalau dia konten strip gitu invoice date nya constant strip jadi gak usah di change nangkep sah di baris 39 enter 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 if eh sebelumnya sebelumnya sebelum 39 nah if strings 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 nah kemudian baru kita langsung tanda ini string minus ya nah kemudian baru kita langsung change that eh langsung aja invoice titik dat sama dengan we titik dat invoice titik dat invoice titik dat sama dengan we titik dat sama dengan we titik dat we titik dat nah bawahnya tuh kasih else ini ini masuk ke else itu masuk ke else oh berarti salah ini bener tambahin aja else nya oh berarti disini kan ya tambahin else nah dalamnya baru kasih itu nah yaudah berarti satu lagi di bagian mana tadi sah warehouse udah satu lagi ada dua warehouse lagi ya warehouse iya nah bagaimana tadi ada dua tadi kan ini warehouse satu lagi di ini juga warehouse oh di warehouse dua-duanya iya nah coba di tes dulu langsung sub me tes dulu deh tes dulu seratus enggak gitu kalau seratus berarti enggak benar nah coba di sub me bismillah bismillah sudah di seratus kan aduh itu sop juga kalau tes kamu berarti memang tidak ada yang bentuknya huruf begitu begini semua berarti ya iya makanya beda tes kita oh stokoh versi 4 untung nissa ini tadi ini tadi kan untuk ubah itu kalau enggak nge-stuck untung saya ingat disini ada yang beda guys ya kalau tidak mampus terus tenang hidup 5 hari nih akhirnya ya Allah cepet sekali saya saya naik tentu saja tidak ternyata 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 semangat cuma ini ternyata exercise yang mudah-mudah lagi ternyata 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 satu bulan tapi dikirimkan tiga hari apa-apaan habis ya tapi bagus-bagus jadi yang lain bisa diuruskan bisa dikerja tidak ini terus yang dipikir iya bisa semacam model yang lain betul jadi kau bisa bantu juga saya ternyata ternyata sudah ikut pusing oke assalamualaikum walaikumsalam